Intro Senang sekali bisa bersama-sama dengan anak muda di tempat ini Ya, Aukitins, karena Pastor tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengasih akan setiap kita, mengasih kalian semua Berapa banyak di antara kalian, di usia muda kalian hari ini sudah bertumbuh, kalian mengasih Tuhan angkat tangan kalian Buat setiap kita yang mengasih Tuhan, coba siapkan Alkitab kita Ya, buka Alkitab kita di dalam Markus 12, ayat yang ke-30 Karena firman Tuhan, sore hari ini ya saya beri tema mengasih dengan kekuatanku Coba lihat Markus 12, ayat yang ke-30, sudah dapatkan semua Ya, kita akan baca bersama-sama setiap kita yang mengasih Tuhan Ya, baca ayat ini bersama-sama, ya dengan suara yang keras sebagai pernyataan iman kita pada Tuhan Satu, dua, tiga Kasihlah Tuhan Alamu dengan sekenap hatimu dan dengan sekenap jiwamu dan dengan sekenap akal budimu dan dengan sekenap kekuatanmu Ya, menarik sekali firman Tuhan berkata Kasihlah Tuhan Alamu dengan sekenap hatimu dan dengan sekenap jiwamu dan dengan sekenap akal budimu dan dengan sekenap kekuatanmu Sebuah perintah dimana firman Tuhan Berikan perintah untuk setiap kita itu mengasihi Tuhan Allah kita Mengapa? Karena memang Tuhan itu layak Dia yang layak Dia layak untuk terima itu semua Karena Tuhan itu adalah pribadi yang memiliki akan kehidupan Tuhan itu yang memberikan kehidupan kepada setiap kita Itu sebabnya layak untuk dia terima Yang terbaik dari hidup kita Dimana firman Tuhan berkata kasihlah Tuhan Allahmu Bukan hanya sekedar kita mengasihi dengan asal-asalan Tapi dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu Dengan sekenap hatimu Dengan sekenap itu artinya dengan semua utuh hatimu Dan dengan sekenap jiwamu Dan dengan sekenap akal budimu Dan dengan sekenap kekuatanmu Soalnya dikatakan mengasihi Tuhan dengan sekenap hatimu Ya hatimu sekenap hatimu itu ditempatkan di tempat yang pertama Karena mengasihi Tuhan itu haruslah dimulai dari hati Mengasihi Tuhan itu harus dimulai dengan hati Karena firman Tuhan katakan hati itu sumber kehidupan Tetapi firman Tuhan tidak berhenti hanya kita mengasihi Tuhan dengan sekenap hati kita Kasih itu tidak akan bisa berhenti Sekedar pada hati Memang mengasihi itu dimulai dari hati Terlebih mengasihi Tuhan Harus mulai dengan hati kita Sekenap hati kita harus mengasihi Tuhan Tetapi mengasihi tidaklah dapat berhenti Hanya sekedar pada hati Karena kasih itu butuh obyek Katakan kasih itu butuh obyek Kasih itu ada obyeknya Anda tentunya tidak ingin Anda tidak mau dikasih papa mama anda Dikasih kakak adik anda Dikasih setiap kita Keluarga krisis tempat ini Ya papa mama ngomong dengan kalian Nah papa mama itu mengasihi dengan kasih kamu Papa itu mama mengasihi kamu Dengan hati Dengan sekenap hati Ya tapi Tidak pernah berkelanjutan Papa mama tentunya mengasihi kita Karena kita anaknya Karena kita memang layak dikasih Tetapi kasih yang dimulai dari hati papa mama Ya tentunya Itu kita ini ingin melihat Bukti kasih Kan tidak mungkin Ya papa mama Berkata aku mengasihi kamu loh nak Lihat hati mama ini Puas Lihat hati mama Mama mengasihi kamu Di hati mama ada kasih terhadap kamu Tentunya kita ingin Bukti daripada kasih Yang ada di hati mama Saudara Kasih yang benar Sebagaimana firman Tuhan katakan Dengan sekenap hatimu Dengan sekenap jiwamu Dan dengan sekenap akal budimu Dan dengan sekenap kekuatan Kasih yang benar Terlebih mengasihi Tuhan Itu harus melibatkan seluruh keberadaan Akan hidup anda semua Yaitu sekenap hatimu Dimulai hatimu itu harus mengasihi Tuhan Dan sekenap jiwamu Dan pikiran perasaan kita Itu mengasihi Tuhan Kita gak mungkin hari ini Kita berkata Tuhan aku mengasihi mu Dengan sekenap hatiku Dengan sekenap jiwaku Tapi pikiran perasaan kita Tidak ada di tempat ini Tuhan berbicara kepada kita Menyampaikan firman Tuhan Pikiran kita muter Tidak ada di tempat ini Ya muter ke mal Muter kemana Nah Tuhan ingin Sekenap jiwamu Yaitu pikiran perasaan kehendakmu Itu fokus Tertuju pada Tuhan Sebagai pernyataan Aku itu merindukan Tuhan Dan dikatakan Dan sekenap akal budimu Dan dengan sekenap kekuatanmu Soalnya ketika kita mengasihi Tuhan Mengasihi satu pribadi Dengan melibatkan seluruh keberadaan akan hidup kita Maka kasih itu Akan menghasilkan sebuah hubungan Dan hubungan itu tentunya sebuah hubungan yang berkualitas Hubungan yang indah Nah Tuhan kita Yesus yang mengasihi anda semua Tuhan itu ingin Anda juga mengasihi akan Tuhan Dengan sekenap keberadaan hidupmu Sehingga anda memiliki sebuah hubungan yang berkualitas dengan Tuhan Anda semua mengenal Tuhan Bukan hanya dari apa kata orang Bukan hanya dengar dari mimbar Bahwa Yesus mengasihimu Tapi anda semua di masa muda kalian Kalian memiliki sebuah persekutuan Hubungan yang berkualitas Anda itu benar-benar Bisa merasakan kehadiran Tuhan Jamahan kasih Tuhan Berapa banyak diantara kita Anda ingin mengalami dan memiliki hubungan berkualitas dengan Tuhan Angkat tanganmu Karena ini akan membuat hidup kita itu begitu luar biasa Seringkali kita ingin mengenal Setiap kita mungkin anda punya Ya public figure dalam kehidupanmu Ya Seorang mungkin Yang sukses yang menginspirasi hidup anda Nanti kalau besar aku ingin sukses seperti orang ini Atau seorang yang ternama seorang artis Ya Yang hidupnya menjadi berkat karena memiliki talenta yang luar biasa Menginspirasi anda berkata aku ingin seperti orang ini Kapan ya aku bisa bangun hubungan Kapan aku bisa memiliki hubungan yang dekat dengan orang ini Hubungan yang baik Karena kita tahu Itu akan memberi dampak yang baik Buat kita Terlebih kalau anda semua Meliki hubungan yang dekat berkualitas dengan Tuhan Maka hidupmu Itu akan luar biasa Ya Nah coba kita lihat lanjutkan Salah satu bukti kita mengasihi Tuhan Ya Tidaklah pernah bisa dipisahkan Dimana kita harus hidup Seperti gandaknya Coba lihat satu bagian firman Tuhan Ephesus 2 ayat yang ke-10 Ephesus 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata seperti ini Karena kita ini buatan Allah Jelas sekali firman Tuhan berkata Karena kita ini buatan Allah Kita ini siapa? Setiap kita Setiap anda dan saya yang ada di tempat ini dikatakan kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Firman Tuhan sendiri yang berkata kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus itu Soalnya jangan percaya Ya Tentang sebuah doktrin Yang dikatakan bahwa kita ini Hasil dari sebuah perubahan Daripada monyet Jangan percaya saudara Karena firman Tuhan katakan kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Artinya apa? Yesus yang sudah mati Menebus dosa kita Membuat kita ini menjadi ciptaan yang baru Mengembalikan kepada Rencana Tuhan semula ketika menciptakan manusia Untuk apa dikatakan? Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelum ia mau Supaya kita hidup di dalamnya Wow! Ternyata luar biasa ketika Tuhan menciptakan Anda dan saya Firman Tuhan berkata Tuhan itu menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan Kenapa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan? Untuk kita menjadi obyek daripada kasih Tuhan Untuk Anda dan saya bisa memiliki sebuah hubungan intim dengan Tuhan Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa Manusia terbutus dari hubungan dengan Tuhan Manusia gagal Untuk hidup di dalam rencana Tuhan Tapi Yesus yang mengasihi kita Dia datang ke dunia Dia mati di kayu salib Menebus dosa kita Mengembalikan kita Untuk kita menjadi anaknya Untuk kita bisa memiliki hubungan intim dengan Tuhan Untuk kita dikembalikan Kepada rencananya semula Yaitu apa? Untuk melakukan pekerjaan baik Dan firman terkatakan Yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau Supaya kita hidup di dalamnya Tuhan itu mau setiap kita Anda dan saya Untuk kita hidup Melakukan pekerjaan baik Apa itu pekerjaan baik? Yaitu untuk kita ini Hidup seperti rencananya Menjadi mitranya Melayani Tuhan Bukankah ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa Tuhan menciptakan manusia yang pertama Tuhan taruh di taman Eden Dan Tuhan jadikan menjadi mitranya Itu sebabnya Kalau kita hari ini berkata Aku mengasih-Mu Tuhan Aku memiliki hubungan Persekutuan dengan pribadimu Orang yang memiliki persekutuan hubungan Dengan Tuhan tidak peduli usianya berapa pun Karena setiap kita Tidak ditentukan oleh usia Tapi ketika kita menerima Yesus Kita menjadi anaknya Dan ketika kita mengasih Tuhan Maka kita memiliki sebuah hubungan Persekutuan dengan Tuhan Maka orang ini akan mengerti Rencana Tuhan Kehendak Tuhan Atas dirinya Dia akan mengerti Rencana kehendak Tuhan Atas hidupnya Apa? Yaitu Untuk kita ini Menjadi mitranya Melayani Tuhan Dimana firman Tuhan katakan Melakukan pekerjaan baik Karena ketika Anda melayani Maka Anda bisa melakukan Kehendak Tuhan Ya tadi kita ibadah Ya teman-teman kita melayani Ada yang dancer Ya Ada yang WL Ada yang singer Ada yang memainkan musik Ada yang asir Ada yang S-Pro Ada yang mereka melayani multimedia Itu semua firman Tuhan katakan Melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Berarti Tuhan juga punya rencana Atas setiap Anda semua Untuk kita Bukannya teman-teman kita Tapi kita juga melakukan pekerjaan yang baik Yaitu melayani Menjadi mitranya Alasan kenapa Ada banyak orang Sekalipun Usianya masih muda Mama papa mengasihi dia Banyak teman berkata Wow Anak ini luar biasa Diberkati punya keluarga yang luar biasa Tapi orang ini Merasa hidupnya kesepian Menderita Merasa hampa Karena Dia kehilangan tujuan hidupnya Tuhan tidak ingin kita sebagai anak Tuhan sebagai orang percaya Hidupmu merasa kosong Hidupmu hampa Hidupmu Ada dalam pelarian-pelarian Hanya terikat game Terikat pornografi Terikat kehidupan kekerasan Terikat kemalasan Tuhan tidak ingin Tuhan tidak ingin karena kita ini diciptakan Untuk kita ini hidup Hidup seperti tujuan Tuhan Menciptakan kita Untuk melakukan Perbuatan baik Jangan biarkan hidup Setiap kita Di tempat ini Hidup kita ini Kosong Hampa Menderita Kita tidak mengerti tujuan Hidup kita Coba ingatkan Kanan kiri Mengatakan Yuk Di usia muda kita Hidup Seperti yang Tuhan inginkan Dengar anak muda Kita ini diciptakan Untuk kita ini menjadi objek kasih Allah Untuk kita ini miliki sebuah persekutuan Indah dengan Tuhan Dan kita ini Mengerti tujuan hidup kita Bahwa Tuhan itu mempakai setiap kita Setelah itu Yang terjadi apa Setiap kita berkata Tuhan Aku mengasih Dengan segenap hatiku Dengan segenap jiwaku Dengan segenap akal budiku Tapi juga dengan segenap kekuatanku Artinya apa Aku mau layani Engkau Tuhan Dengan segenap kekuatanku Itu artinya apa Talentaku Setiap kita Kita lihat Tadi teman-teman kita melayani Ada yang dancer Kekuatannya Talentanya apa Dia ngedance Dia melayani Tuhan Dengan apa Dia menari Dia bisa main musik Dia punya talenta Main musik Dia melayani Tuhan Dengan kekuatannya Main musik Kekuatan Anda Apa Tuhan taruh Dalam kehidupan Setiap kita Kekuatan Minimal satu kekuatan Dalam hidupmu Satu talenta Mungkin Anda berkata Aku tuh gak bisa main musik Aku kok gak bisa nyanyi Aku gak bisa dancer Tapi bukankah Anda bisa tersenyum Anda bisa jabat tangan Dan Anda bisa memberkati orang Ketika Ya Mama datang ke tempat ini Dan Anda berkata Shalom Yesus mengasihmu Itu memberkati loh Banyak orang Itu ingin disapa Seperti itu Artinya tidak ada alasan Buat setiap kita Untuk kita ini Tidak mengasihi Tuhan Dengan sekenap kekuatan Mungkin Anda belum temukan Tapi minimal Hari ini Ketika kita ibadah Kita ini berikan senyum Siapa Rekan-rekanmu Yesus mengasihmu Coba lihat 1 Petrus 2 Ayat yang kelima Firman Tuhan berkata Seperti ini Dan biarlah kamu Juga dipergunakan Sebagai batu hidup Untuk pembangunan Suatu rumah rohani Bagi suatu imamat Kudus Untuk mempersembahkan Persembahan rohani Yang karena Yesus Kristus Berkenan kepada Allah Ya Firman Tuhan ini meneguhkan Ya Firman Tuhan berkata Seperti ini Dan biarlah kamu Juga dipergunakan Sebagai batu hidup Tuhan itu Menggambarkan Setiap Anda dan saya Sebagai batu yang hidup Kita ini Bukan batu yang mati Tapi batu yang hidup Kenapa Karena Yesus Sudah tebus dosa kita Dia sudah tebus hidup kita Dan Yesus sudah bangkit Dan memberikan kehidupan Kauan setiap kita Katakan amin Dimana Firman Tuhan Mengumpamakan Kita ini Batu yang Hidup Artinya apa Hidup itu artinya Anda bisa lakukan sesuatu Hidup itu artinya Anda bisa mengambil pilihan Sebagai anak Tuhan Di usia muda Kalian yang hari ini Bisa bertumbuh Kalian itu bisa Mengambil pilihan Kalian mau hidup Dengan Mengejar Kesenangan hidup kalian Biarkan hidup kalian Dijerat Dibelenggu dosa Dipakai Oleh iblis Untuk pekerjaan Pekerjaan Dosa Atau kalian berkata Tuhan Di masa mudaku ini Aku mau Mengenalmu Hidup Seperti tujuan Aku ini Batu yang hidup Aku ini Bisa lakukan sesuatu Firman Tuhan Katakan seperti ini Dipergunakan Sebagai batu Yang hidup Untuk apa Dengan tujuan Ada tujuan Yaitu Pembangunan Suatu Rumah rohani Bagi suatu Imamat kudus Untuk mempersembahkan Persembahan rohani Yang karena Yesus Kristus Berkenan kepada Allah Jelas sekali Bahwa Yesus itu Menebus dosa kita Untuk hari ini Kita ini hidup Sebagai orang yang merdeka Bisa mengambil Pilihan dalam hidup ini Untuk kita hidup Melakukan Mengenapi Panggilan tujuan Tuhan dalam hidup kita Untuk apa Pembangunan Suatu rumah rohani Wow Berarti Setiap kita ada Dan saya Kita ada di tempat ini Tuhan itu Mau pakai Setiap kita Tuhan Mau jadikan Kita menjadi Mitranya Bagi apa Sesuatu Pembangunan Rumah rohani Dan Tuhan Gambarkan Kita ini Setiap kita ini Adalah Masing-masing Batu Kalau Tuhan Harini Tempatkan kita Di tempat ini Untuk bagi Pembangunan Suatu rumah rohani Satu contoh Kalau hari ini Kita ada Bisa ada Tempat ini Beribadah dengan baik Ya suara Dari luar Tidak masuk Ketempat ini Tidak mengganggu Kenapa? Karena tidak ada Tidak ada Dinding yang Lobang Coba Kalau ada Satu batu Aja batu Bata Di dinding itu Dilepas Tidak ada Pada posisinya Sehingga Apa yang terjadi Dinding itu Lobang Pasti suara Dari luar Masuk Mengganggu Gambarannya Hal yang sama Ketika Tuhan Ngomong Bahwa kita Itu adalah Batu yang hidup Kalau setiap Kita hari ini Ada Berfungsi Ngambil Pilihan Keputusan Aku mau Tuhan Di tempat ini Aku tahu Tuhan Tempatkan aku Untuk aku menjadi Bagian Yang penting Yang penting Bagi pembangunan Rumah rohani Di tempat ini Yaitu Dimana Gereja Tuhan Tempat ini Tubuh Kristus Tempat ini Bisa berfungsi Dengan baik Untuk Tuhan Bertata Di atas Pujian Penyembahan Umatnya Ibadah Bisa berjalan Dengan baik Banyak Banyak orang Bisa anak muda Datang Kepada Tuhan Karena Aku itu Berfungsi Jangan Jadi anak muda Seperti ini Kita datang Tempat ini Kita lihat Waduh Masih banyak Lobang Di sana Sini Kekurangan Wah yang WL kok Suaranya Enggak Enggak Pas ya Aku Bisa Lebih Kok enggak Seperti itu Waduh Itu akhirnya Kurang Cuma Satu Dua Orang Harusnya Idealnya Ada begitu Banyak Di bawah Ada dua Di atas Harus ada Di dalam Jangan Jadi anak Tuhan Yang hari ini Saya ingin Ngomong Kepada Setiap kita Kita dipanggil Diselamatkan Dan kita ada Di tempat ini Dan ketika Kita lihat Lobang Kelemahan Kita hanya Sekedar Mengkritik Dan menjadi Oposisi Justru Seharusnya Sebagaimana Ferman Tuhan Kita ini Batu yang Hidup bagi Pembangunan Rumah Rohani Ketika hari ini Kita lihat Disana ada Kekurangan Disana ada Kekurangan Ada lubang Kita ngerti Tuhan Aku tahu Hari ini Kenapa Tuhan Tuntun aku Untuk aku Ada di Gereja ini Ada di AO Gating Si tempat ini Karena Supaya Aku Hari ini Menutup Tempat yang Lubang Itu Karena aku Batu yang Hidup Aku bisa Lakukan Sesuatu Aku Mau kasih Engkau Tuhan Askerab Kekuatanku Yaitu Dimana Aku Punya Talent Untuk Aku Bisa Tutup Lubang Itu Aku Bisa Ada Disana Kelemahan Itu Menjadi Kekuatan Gereja Tuhan Tempat Ini Sehingga Pekerjaan Tuhan Pembangunan Rumah Rohani Tempat Ini Bisa Berfungsi Dengan Maksimal Amin Berapa Banyak Diantara Kita Mau Angkat Tangan Kita Beri Tepuk Tangan Terbaik Buat Tuhan Kita Harus Memiliki Cara Pandang Benar Seperti Ini Berapa Banyak Kita Ini Pernah Dengar Nama John F Kennedy Beliau Adalah Armahum Armahum John F Kennedy Beliau Adalah Presiden Amerika Serikat Yang Ketiga puluh Lima Berapa Banyak Kita Pernah Dengar Minimal Pernah Dengar Atau Anda Berkata Aku Temannya Tentunya Tidak Karena Generasinya Sangat Berbeda Nah John F Kennedy Presiden Ameriskat Ketiga Puluh Lima Ketika Beliau Dilantik Pada Tahun 1961 Di Awal Pelantikannya Beliau Ini Berpidato Satu Kalimat Yang Sangat Terkenal Yang Membangkitkan Akan Negara Amerika Serikat Yaitu Ketika Dia berkata Seperti Jangan Tanyakan Apa Yang Negara Ini Bisa Berikan Kepadamu Tapi Tanyakan Apa Yang Telah Angkau Berikan Kepada Negara Ini Pada Waktu Itu Amerika Serikat Sudah Mengalami Guncangan Resesi Dan Saudara Kalimat Bidato Presiden Ini Membangkitkan Akan Rakyat Amerika Mereka Tidak Mengeluh Tidak Menuntut Tapi Mereka Berkata Tanya Kekuatan Kau Kita Melayani Jangan Kita Justru Berkata Aku Mau Jadi Orang Yang Independen Seberapa Seberapapun Penting Yang Anda Kalau Anda Berkata Aku Mau Jadi Orang Independen Di Tempat Ini Sekedar Cemaat Biasa Saja Anda Tidak Akan Pernah Bisa Bertumbuh Dengan Maksimal Bukan Kafir Mantuan Berkata Bahwa Gereja Ini Gereja Tuhan 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 Kuping Yang Hari Ini Ada Bagi Anda Yang Kuping Itu Tidak Berharga Dan Berkata Kuping Neregoni Sudah Tak Lepas Tak Buang Ada Tidak Kuping Ini Sangat Berharga Tanpa Telinga Kita Tidak Bisa Pernah Dengar Kalau Kita Tidak Bidengar Kita Tidak Bisa Berbicara Saudara Kuping Ini Sangat Berharga Dia Berkata Aku Ini Penting Aku Itu Tidak Butuh Yang Lai Aku Dari Tubuh Ini Dari Posisinya Dia Ditaruh Di Tempat Yang Paling Baik Sekalipun Di Tempat Italase Yang Baik Apa Yang Terjadi Dalam Waktu Singkat Kuping Ini Pasti Akan Menjadi Kering Menjadi Layu Dan Tidak Berfungsi Tidak Berguna Hal Yang Sama Anda Itu Sangat Berharga Karena Firman Berkata Anda Dan Saya Adalah Batu Yang Hidup Karena Yesus Sudah Berikan Bukannya Kasih Tapi Hidupnya Mati Dikai Salim Sehingga Setiap Kita Hari Menjadi Orang Merdeka Kita Ini Bisa Lakukan Sesuatu Kita Ini Bisa Mengambil Pilihan Tapi Jangan Pernah Berkata Aku Mengambil Pilihan Untuk Aku Menjadi Independen Hari Ini Setiap Kita Ada Tempat Ini Bangun Kesatian Ayo Bersama Sama Bergandengan Bangun Rumah Rohani Gereja Ini Dimana Hari Ini Kita Berada Tuhan Ingin Melalui Gereja Ini Melalui Ibadah Aoki Lahir Anak Muda Yang Luar Biasa Lahir Anak Muda Yang Sanggup Melakukan Perkara Yang Besar Itu Pembunuh Raksasa Coba Lihat Satu Bagian Firman Tuhan Yang Menutup Firman Tuhan Sore Hari Ini Satu Kisah Mengajarkan Pentingnya Setiap Kita Bertumbuh Bersama Untuk Mengerjakan Visi Bersama Coba Lihat 2 Samuel 21 Ayat 15 Firmantun Berkata Seperti Ini Ketika Terjadi Lagi Perperangan Antara Orang Filistin Dan Orang Israel Maka Berangkatlah Daud Bersama Sama Dengan Orang Orang Lalu Berperang Melawan Orang Filistin Sampai Daud Menjadi Letih Lesu Ayat 16 Yisbi Benot Yang Termasuk Keturunan Raksasa Berat Tombaknya 300 Sikal Tembaga Dan Ia Menyandang Pedang Yang Baru Menyangka Dapat Menewaskan Daud Ayat 17 Tetapi Abisai Anak Seruya Datang Menolong Daud Lalu Merobohkan Dan Membunuh Orang Filistin Itu Pada Waktu Itu Orang Daud Memohon Dengan Sangat Kepadanya Kata Mereka Jangan Laki Engkau Macu Berperang Bersama Sama Dengan Kami Supaya Keturunan Israel Jangan Punah Bersama Sama Engkau Ini Adalah Satu Kisah Mengisahkan Akan Pertempuran Orang Israel Dengan Orang Filistin Nah Pada Waktu Itu Daud Menjadi Raja Nah Di Kisah Ini Kisahkan Bahwa Di Dalam Pertempuran Peperangan Ini Saudara Ada Seorang Yang Bernama Yisbi Benot Dikatakan Keturunan Termasuk Keturunan Raksasa Yisbi Benot Ini Salah Satu Tentara Dari Orang Orang Filistin Dan Dikatakan Dia Ini Salah Satu Keturunan Raksasa Ukuran Tinggi Badannya Itu Tinggi Besar Dan Dia Itu Adalah Seorang Tentara Artinya Apa Dia Orang Yang Memang Punya Kesanggupan Berperang Nah Saudara Daud Ini Sebelumnya Dia Membunuh Seorang Raksasa Filistin Yang Lain Yaitu Yang Bernama Siapa Goliat Tapi Di dalam Pertempuran Ini Ketika Daud Bertempur Melawan Yisbi Benot Daud Yang Sebelumnya Sudah Membunuh Akan Goliat Seorang Raksasa Dia Hampir Saja Daud Terbunuh Oleh Raksasa Yang Lain Yang Bernama Yisbi Benot Tetapi Dikatakan Ada Siapa Abisai Anak Seruia Yang Menolong Daud Dimana Abisai Ini Akhirnya Membunuh Yisbi Benot Artinya Apa Yang Pertama Lihat Dari Kisah Ini Daud Itu Seorang Pemimpin Yang Visioner Pertempuran Pemperangan Ini Adalah Bagian Daripada Sebuah Perjalanan Untuk Mengenapkan Akan Visi Tuhan Atas Orang Israel Yaitu Apa Untuk Mereka Hidup Di Tanah Tanah Perjanjian Yang Tuhan Berikan Kepada Orang Israel Di Dalam Perjalanan Untuk Kita Mengenapkan Mengalami Visi Tuhan Selalu Ada Yang Namanya Peperangan Pertempuran Hal Yang Sama Gereja Ini AOG Itu Punya Visi Yang Daripada Tuhan Visi 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 Apa Anak Muda Visi Apa Memenangkan Generasi Anak Muda Menyelamatkan Generasi Anak Muda Artinya Apa Setiap Anda Dan saya Di tempat Ini Anak Muda Dengar Tuhan Itu punya Rencana Melalui Hidupmu Kalian Diselamatkan Untuk Menyelamatkan Anak Muda Yang Lain Katakan Amin Tapi Di dalam Perjalanan Mengerjakan Visi Ada yang Namanya Peperangan Dan Peperangan Orang Israel Melalui Filistin Dalam Perjalanan Mengenapkan Visi Tuhan Menjelaskan Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Super Superman Itu Tidak Ada Di Gereja Tuhan Superman Itu Hanya Ada Di X Tuhan Itu Sebabnya Visi Tuhan Itu Tidak Pernah Bisa Dikerjakan Oleh Satu Orang Sehebat Sekuat Apapun Orang Tersebut Itu Sebabnya Di tempat Ini Setiap Kita Tidak Boleh Menjadi Penonton Da'od Itu Seorang Ahli Satu Seorang Pembunuh Raksasa Tapi Dalam Pertempuran Dia Hampir Terbunuh Oleh Raksasa Yang Lain Tapi Muncul Abisai Anak Zero Di Tempat Ini Tuhan Membangkitkan Pembunuh Pembunuh Raksasa Yang Lain Kalau Hari Ini Anda Lihat Teman Anda Dipakai Tuhan Kalau Hari Ini Anda Lihat Teman Kalian Melayani Tuhan Maka Tuhan Juga Akan Bangkitkan Kalian Semua Untuk Kalian Juga Dipakai Tuhan Dengan Luar Biasa Untuk Kalian Juga Melayani Tuhan Katakan Amen Saya Tahu Hati Tuhan Bahwa Tuhan Membangkitkan Api Saya Dau Di Tempat Ini Yaitu Anda Semua Karena Anda Adalah Batu Yang Hidup Karena Tuhan Itu Sudah Menebus Kalian Kalian Harus Punya Pilihan Tuhan Aku Tahu Kenapa Engkau Selamatkan Aku Karena Engkau Punya Tujuan Sebagaimana Firman Terkatakan Untuk Dipakai Bagi Pembangunan Rumah Rohani Supaya Melalui Hidupku Ada Banyak Anak Muda Keluarga Temanku Boleh Mengalami Kasih Tuhan Mereka Juga Boleh Datang Kepada Tuhan Kalau Hari Kau Tahu Tuhan Mempake Hidupmu Firman Tuhan Katakan Kasihlah Tuhan Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Jiwamu Pikiran Perasaan Gendakmu Dan Dengan Segenap Akal Budimu Dan Dengan Segenap Kekuatan Yang Mau Beri Tempatan Yang Terbaik Untuk Tuhan Haleluya Anak muda Dengar Saya ingin menantang Setiap anda Buat setiap anda Satu Anak muda pun Di tempat ini Tidak boleh Kalian berkata Aku mau jadi anak muda Yang biasa Biasa Tapi setiap kita Anak muda Di tempat ini Kalian Itu harus melayani Tuhan Dan di bulan ini Dimulai minggu ini Kita itu Sedang membuka Servolution Servolution itu Artinya apa Ini adalah Momen Dimana Setiap kita Dibukakan Ruang Dibukakan Pintu Untuk kita ini Mau Dan bisa Dipakai Tuhan Ya Anda Semua Hari ini Kuncinya Mau enggak Anda bisa Ambil pilihan Nanti ketika anda keluar Selesai ibadah Di luar Akan ada teman-teman kalian Yang mengajak Ayo Melayani Yuk daftar ini Kalian bisa mulai aktif Ambil pilihan Aku mau tanya Tanya Aku itu kekuatannya ini Aku pengen melayani di ini Multimedia Aku ingin melayani di Asir ya Aku ingin melayani di PAW Aku ingin melayani di S-Pro Kalian tanya-tanya Dan saya minta Buat setiap kita Para pemimpin Di tempat ini Kalian sudah melayani Ya Nanti ketika kalian Selesai ibadah di luar Kalian tanya semua Teman-teman kalian Sudah melayani Belum Ayo melayani ini Ayo melayani dengan aku Karena apa? Karena Tuhan itu Mau pakai setiap kita Berita pertanyaan terbaik Kepada Tuhan kita Mari kita bangkit Berdiri Kita datang kepada Tuhan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati